Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Di video channel nasib dan hoki kali ini, kita akan mengulas mengenai kekuatan terpendam orang yang mudah marah dan para hodam pendampingnya. Seseorang yang memiliki sifat mudah terpancing amarahnya biasanya terlahir dengan elemen api yang sangat dominan, sehingga, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki darah yang panas membara. Panjenengan yang memang memiliki darah panas ini, sedikit banyak pasti pernah mendapatkan stigma yang kurang begitu baik di dalam pergaulan di masyarakat. Panjenengan pasti sering dianggap sebagai seorang yang emosian dan juga tidak sabaran. Namun, kita akan mencoba melihat lebih dalam kepada mereka yang dicap sebagai orang yang mudah marah ini, karena sebenarnya mereka memiliki kelebihan dan kekuatan terpendam tertentu yang akan banyak menolongnya di kehidupan. Inilah kekuatan terpendam orang yang gampang marah beserta para hodam pendamping yang cocok dan bisa selaras dengan energinya. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan pertama, mereka adalah sosok yang pemberani. Orang yang gampang marah biasanya juga memiliki sifat yang pemberani. Pemberani di sini bukan hanya tidak takut dalam menghadapi orang, tapi juga berani dalam hal yang lain, seperti berani membuat keputusan yang sulit, berani mengambil resiko, dan lain-lain. Orang yang mudah marah jika mereka berhasil, maka mereka akan menjadi orang yang benar-benar sukses di dalam hidupnya. Namun juga sebaliknya, jika mereka gagal, maka mereka akan menjadi orang dengan posisi paling bawah, hal tersebut karena mereka tidak setengah-setengah dalam mencapai tujuannya. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan kedua, adalah mereka memiliki aura yang kuat. Jika panjenengan perhatikan, mereka yang memiliki tempera mental tinggi, biasanya juga memiliki hawa keberadaan atau aura yang kuat, bahkan terkadang, kehadiran mereka secara tidak langsung bisa mengintimidasi orang-orang yang bermental lemah di sekitarnya. Intimidasi yang biasanya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, biasanya adalah rasa takut, mereka entah mengapa menjadi begitu segan, apalagi jika harus bertatapan mata. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan ketiga, adalah dirinya bisa menjadi orang yang mampu mengayomi. Tidak semua orang yang mudah marah disebabkan karena alasan yang tidak jelas, ada orang tertentu yang marah karena mereka masih memiliki rasa sayang dan perhatian kepada orang yang dimarahinya. Kemarahan mereka bertujuan agar kedepannya, orang yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, bahkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang yang gampang marah, seringkali menjadi orang yang pertama kali membela dan mempertahankan keluarga dan temannya dari ketidakadilan, mereka adalah sosok yang mampu melindungi dan mengayomi. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan keempat, adalah mereka berjiwa pemimpin yang berwibawa. Seseorang yang mudah marah meskipun di awal terkesan sulit dalam mengontrol emosinya, namun sebenarnya mereka adalah orang yang mampu mengatasi suatu permasalahan dengan cepat, setelah emosinya meredah, mereka akan langsung mencari solusi dari permasalahan tersebut. Orang yang gampang marah memiliki energi yang kuat, sehingga mereka lebih memilih bertindak daripada hanya berteori dan terjebak pada pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak dari mereka yang memiliki semboyan, pukul duluan urusan belakangan. Karakter seseorang yang mudah marah, menurut penelitian juga memiliki mentalitas yang kuat. Mereka adalah orang yang lebih kokoh dan lebih memiliki tekat yang kuat dalam mengejar target dan tujuan hidupnya. Oleh sebab itu, jika orang ini mampu mengendalikan amarahnya dengan baik, niscaya dirinya bisa menjadi pemimpin yang berpengaruh besar. Kekuatan orang yang mudah marah urutan kelima, adalah mereka memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik. Panjenengan yang berdarah panas, biasanya memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan toleransi pada alasan apapun. Panjenengan tegas dan tidak suka diatur-atur oleh orang lain. Sifat yang demikian akan menjadikan panjenengan sebagai orang yang disiplin, baik itu disiplin kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Kedisiplinan diri yang baik, akan memberikan dorongan dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Meskipun menjadi orang yang mudah marah, namun soal memegang tanggung jawab, kumpulan orang ini bisa diandalkan, mereka akan menghadapi segala permasalahan dengan jantan, bukan karena mereka ingin terlihat kuat, namun karena mereka memang orang yang tahan banting. Kekuatan terpendam orang yang gampang marah urutan ke-6, adalah mereka orang yang mudah memaafkan dan jarang menyimpan dendam. Orang yang gampang marah, akan langsung menunjukkan emosinya saat itu juga ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dengan orang lain, meskipun pada awalnya akan meledak-ledak amarahnya. Namun ketika sudah tenang, dia akan merasa lega, dan bahkan akan memaafkan orang yang telah menyalahinya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan orang yang memiliki sifat pendiam. Orang pendiam mampu menyembunyikan dan memendam amarahnya dengan baik, di mana hal tersebut, justru akan membuatnya menjadi orang yang sangat berbahaya. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan ke-7, adalah mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Orang yang mudah menunjukkan emosi, termasuk di sini adalah amarah, biasanya mereka adalah orang yang suka berterus terang dan to the point, mereka adalah seorang dengan kepercayaan diri yang tinggi di dalam pergaulan sosialnya. Elemen api yang dimiliki di dalam dirinya, juga akan membuat orang yang mudah marah ini justru pintar dalam bergaul, mereka bahkan bisa menjadi sosok yang mencairkan suasana yang beku dan membawa keceriaan. Elemen api yang dominan pada seseorang, akan membuat mereka memiliki karisma yang besar, mereka juga sangat enerjik dan ekspresif, serta tidak menutup kemungkinan pula menyimpan cinta kasih yang besar di dalam hatinya. Kekuatan terpendam orang yang mudah marah urutan ke-8, adalah mereka memiliki keteguhan hati yang kuat. Orang yang mudah marah, jika dirinya sudah menetapkan suatu keputusan, maka akan sulit untuk mengubahnya, hatinya keras dan tidak tergoyahkan seperti sebuah batu karang. Jika mereka sudah menemukan alasan untuk mempertahankan kebenaran pemikirannya, maka tidak akan ada gunanya lagi untuk berdebat dengan mereka. Orang yang gampang marah biasanya adalah orang yang juga keras kepala. Setelah kita mengetahui apa saja kekuatan terpendam dari orang yang mudah marah, kita akan beralih pada jenis hodam pendamping apasajakah yang cocok atau selaras dengan energi mereka. Hodam pendamping orang pemarah yang pertama, adalah mereka sangat cocok dengan jenis hodam harimau, terutama dengan jenis hodam harimau loreng. Hodam harimau loreng memiliki karakter yang paling agresif dibandingkan dengan hodam harimau yang lainnya. Hodam ini merupakan hodam yang sangat aktif, tingkah lakunya tidak bisa diam, dan sangat mematikan. Sedangkan untuk hodam harimau putih, meskipun sama-sama sangat mematikan, namun hodam ini lebih memiliki karakter yang bersifat pendiam, hodam harimau putih lebih banyak rasa ingin tahu serta penasarannya. Hodam pendamping orang pemarah yang kedua, adalah mereka memiliki energi yang cocok dengan hodam naga, terutama dari jenis hodam naga api. Hodam naga api atau naga geni ini sesuai dengan namanya, adalah suatu hodam yang berbentuk sosok naga dan berwarna merah menyala, entitas hodam ini biasanya banyak mendiami dasar kawah gunung berapi yang masih aktif. Kemudian hodam pendamping yang cocok untuk orang yang mudah marah selanjutnya, adalah hodam panglima perang ataupun prajurit kerajaan. Hodam berbentuk sosok manusia ini menyimpan energi yang begitu besar, tua utamanya adalah selain untuk meningkatkan karisma dan wibawa panjenengan, juga dipercaya akan membantu serta mempermudah dalam mencapai cita-cita. Nah itulah tadi video channel nasib dan hoki tentang kekuatan terpendam orang yang mudah marah beserta hodam pendamping yang cocok dengannya. Semoga, dapat menambah ataupun membuka wawasan panjenengan yang menyaksikannya. Dan seperti biasa sebagai salam penutup video, admin panjatkan doa kepada Tuhan yang maha kuasa agar panjenengan beserta keluarga selalu dalam lindungan dan kelimpahan kasihnya. Amin. Terima kasih telah menonton!